Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat TopCosTV semuanya Alhamdulillah bisa jumpa kembali bareng saya Abdul Mastajib masih di channel TopCosTV pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang aplikasi CPT khususnya disini kita menggunakan aplikasi Zia GPT kemarin kita sudah membahas tentang tampilan dari menu-menu yang ada di aplikasi Zia GPT dan sekarang kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengisi modul-modul di menu-modul sudah ada beberapa menu yang harus diisi meliputi topik soal kemudian import soal import soal word kemudian daftar soal dan manager kali ini di menu data modul kita akan membahas bagaimana cara membuat mengisi topik mengisi topik dan soal soal dua ini menunya kita akan coba klik yang pertama kita akan menuju ke menu topik terlebih dahulu ya disini sudah ada daftar topik kolom ataupun kotak daftar topik ada pilihan yaitu modul kalau tidak salah aplikasi sebelum saya update disini modulnya ini bisa ditambahkan jadi kalau ada daftar modul disini misalkan kita mau menambahkan modul ulangan tengah semester ini bisa dipakai disini sebenarnya namun disini kayaknya tombolnya sudah dihapus tidak masalah pakai default saja tidak masalah karena fokusnya ini untuk GPT jadi bisa dihapus lagi isi lagi yang penting template soalnya masih tersimpan di komputernya bapak ibu guru kita wajib mengisi topiknya terlebih dahulu contoh disini topik itu misalkan kalau di aplikasi GPT lain itu hampir sama seperti kayak seperti kayak apa ya daftar soal gitu ya daftar belum ada isinya jadi kita langsung saja isi contoh disini kita akan tes ya contohnya soal apa ya soal uji coba topiknya misalkan samakan saja boleh statusnya bisa diaktifkan bisa non aktif cuman disini menunya langsung aktif otomatis kalau di edit tidak bisa ini langsung aktif otomatis ya tidak tahu oke disini sudah ada muncul topiknya cara menghapusnya sangat mudah sekali ya sahabat semuanya contoh misalkan kita tambahkan topik satu lagi ini yang untuk nanti kita hapus kita kasih tanda satu nah ini sudah muncul kemudian cara hapusnya misalkan ini sudah penuh kita tidak mau topiknya kita sudah tidak pakai kita tinggal centang disini ataupun kalau sudah tidak pakai semua kita tinggal pilih disini hapus tapi apabila salah satu checklistnya kita harus milih salah satu tinggal kita hapus nah ini ada peringatan data topik yang sudah dipilih akan dihapus beserta isi soal di dalamnya apakah anda yakin untuk mengepus data topik hapus gitu ya disini jumlah soalnya masih 0 ya karena selanjutnya kita akan mengisi daftar daftarnya daftar topik itu lewat soal disini ini kalau mau isi soal manual sahabat topchose tv bagaimana cara mengisi soal disini karena fiturnya dari ZFGPT hanya ada pilihan beberapa soal pilihan ganda isi kemudian jawaban singkat maka untuk cara mengisinya sebenarnya sangat mudah tinggal pilih disini pilih kalau mau soal audio tinggal upload disini tapi kebanyakan bapak ibu guru di tempat saya pilihnya pilihan ganda tingkat kesulitan bisa di adjust sesuai selera disini saya pilih satu dulu ini contoh kita akan coba contoh soal bahasa Indonesia untuk SMK kita akan coba cari referensi soal dulu kita pakai yang mana ini kita pilih ini kalau saya langsung masuk ke notepad setelah masuk ke notepad ini ya sudah kita pilih ya ini tinggal di copy seperti ini copy dimin masukkan sini nah ini sudah masuk kemudian kita pilih jenis soalnya pilih pilihan ganda simpan ya sudah otomatis nomor satu karena ini jawabannya belum kita input maka kita akan klik disini edit soal bisa kemudian disini untuk tambah jawaban ini untuk edit soal nanti langsung otomatis menuju ke sini misalkan ini terlalu panjang kita bisa naikkan atau bukan kita turunkan kembali kalau dirasa sudah tinggal save kembali ini otomatis kosong karena akan turun disini teman-teman kemudian kita akan input tambah jawabannya di tanda tanya itu jawaban pertama kita tinggal input jawabannya disini misalkan ini untuk A ini copy paste ini untuk jawaban B kita tinggal simpan kemudian yang ini untuk jawaban C simpan masuk lagi ini untuk jawaban berikutnya dan ini untuk jawaban berikutnya oke contohnya disini kan salah semua jawabannya misalkan yang benar adalah jawaban yang kedua ini maka kita tinggal edit disini kemudian disini tinggal benar kemudian klita pilih simpan oke caranya sangat mudah ya teman-teman sahabat semuanya ya sudah jadi kita kalau pilih daftar soalnya ini sudah muncul ya baru satu tinggal kita cetak misalkan daftar soalnya maka akan seperti ini ya topiknya soal uji coba yang benar adalah yang ini seperti itu oke sangat mudah sekali nah ini untuk import word ini untuk import spreadsheet ya teman-teman cukup mudah sekalian untuk membuat soalnya bisa teman-teman praktekkan sendiri di rumah bisa bapak ibu guru langsung praktekkan cara membuat soalnya maka ini sangat membantu sekali dalam mengujian dalam mengadakan ujian oke semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh